Piala Afrika 2021, Gambia tantang Kamerun di perempat final. Gambia dan Kamerun melanjutkan langkah kebabak delapan besar Piala Afrika 2021. Keduanya selanjutnya akan saling berhadapan demi tiket semifinal. Gambia lebih dulu memastikan kelolosan saat menghadapi Gini di Stad Omnisports di Bavo Usam, Senin, 24 Januari 2022, malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Musabaro memenangkan tim besutan Tom Sain Fiat dengan skor 1-0. Kamerun kemudian menyusul langkah Gambia, selepas menang 2-1 atas Komoros di Stad Omnisports Polbia, Selasa, 25 Januari 2022, Dini Hari Waktu Indonesia Barat Kamerun yang merupakan tuan rumah, datang dengan keuntungan besar, mereka menghadapi Komoros yang bermain tanpa keeper murni. Itu setelah Komoros kehilangan saling Ben Boina karena cedera dan dua keeper lainnya, Ali Ahamada dan Moyad Ose ini positif COVID-19. Komoros sempat berharap Ahamada bisa tampil menyusul hasil tes yang negatif pada pagi hari sebelum laga. Namun Konfederasi Sepak Bola Afrika, CAF, menyatakan sang keeper tak mematuhi protokol. Alhasil, mereka terpaksa memainkan back kiri Caker Alhadur sebagai keeper. Namun Komoros layak diapresiasi karena bisa menyulitkan Kamerun, terlebih setelah kehilangan pemain begitu dini akibat kartu merah Najim Abdo di menit ke-7. Karutoko Ekambi membawa Kamerun memimpin di babak pertama lewat gol pada menit ke-29. Vincent Abo Bakar menggandakannya pada menit ke-70, yang dibalas Komoros melalui Yusof Nchangama 11 menit berselang. Dengan hasil-hasil ini, Gambia dan Kamerun lolos ke perempat final Piala Afrika 2021. Kedua negara selanjutnya akan saling berhadapan di Japoma Stadium, Sabtu 29 Januari mendatang. Terima kasih telah menonton!